Hai semua, untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, manusia memerlukan berbagai macam mesin dan alat berat. Selain digunakan dalam kegiatan konstruksi, beberapa mesin ini juga bisa digunakan untuk pengerjaan lainnya, seperti menghancurkan kapal yang sudah tidak terpakai dan masih banyak lagi. Dan berikut adalah mesin dan alat berat yang paling kuat di dunia. Kiro Hot Metal Transport Kiro Hot Metal Transport merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman yang memproduksi mesin pembawa cairan besi panas. Ada beberapa mesin yang diproduksi oleh Kiro ini, salah satunya adalah mesin multi-mover M700. Multi-mover M700 ini memiliki panjang 25,5 meter, lebarnya 6 meter, tingginya 2,6 meter, dan memiliki kapasitas muatan hingga 700 ton. Multi-mover ini dikendalikan dengan remote control oleh seorang operator dan berguna untuk membawa cairan besi panas pada suatu pabrik besi baja. Biasanya alat ini digunakan untuk membawa cairan baja panas dari blast furnace menuju ke pink iron casting mesin atau mesin pencetak logam. Selain itu, mesin ini juga berguna untuk membawa cairan logam panas untuk dibawa menuju ke Hot Metal Deposit Area. Tempat ini digunakan untuk pembuangan cairan logam panas yang tidak terpakai atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh sebuah pabrik. Selain mesin multi-mover tersebut, perusahaan Kiro juga memproduksi mesin pembawa logam panas yang bernama Slugtaurus P120. Slugtaurus ini memiliki kapasitas lebih kecil dari multi-mover yang tadi, yaitu hanya berkapasitas maksimal 120 ton saja. Dalam prosesnya, Slugtaurus akan membawa sebuah wadah besi yang berisi cairan logam panas, kemudian dibawa menuju ke deposit area yang letaknya di luar pabrik besi baja. Dan Slugtaurus ini juga memiliki sistem support di bagian bawah mesin, serta sistem damping untuk mencegah agar muatan tidak berlebihan. Selain mesin canggih tadi, di pabrik besi baja Cina juga terdapat mesin pembawa cairan logam panas yang unik. Mesin pembawa cairan logam panas tersebut berasal dari kereta bermesin uap. Pabrik ini memiliki dua pabrik yang terpisah, yaitu pabrik di bagian timur yang terdapat blast furnace dan di bagian barat untuk pabrik pengolahan baja. Dan kedua tempat tersebut berjarak sekitar 5 km. Untuk membawa cairan logam panas dari blast furnace ke pabrik pengolahan baja, digunakan sebuah kereta bermesin uap yang sudah dimodifikasi. Dalam prosesnya, kereta tersebut membawa cairan logam panas dari blast furnace menuju ke pabrik pengolahan baja yang ada di sebelah barat. Setelah itu, dari pabrik pengolahan baja tersebut, kereta akan membawa cairan logam panas yang tidak sesuai standar untuk dibuang ke deposit area. Untuk membuang cairan logam panas ke deposit area tersebut, kereta ini memiliki wadah pembawa cairan logam panas yang berjumlah banyak, dan hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan cairan logam panas tersebut. Scrub Shear Excavator Scrub Shear Excavator adalah alat berat yang dipasang pada ekscavator, dan berfungsi untuk menghancurkan berbagai macam material dengan menggunakan tenaga hidrolik. Scrub Shear ini memiliki bentuk seperti pemotong yang sangat kuat dan dapat menghancurkan serta memotong benda-benda dengan sangat cepat. Alat ini biasanya digunakan untuk menghancurkan kapal-kapal besar yang sudah tidak terpakai, atau untuk menghancurkan bulldozer serta penghancuran lainnya. Banyak sekali jenis-jenis Scrub Shear ini, namun salah satu Scrub Shear yang terbesar adalah buatan dari McMahoon Service. Beberapa waktu yang lalu, perusahaan tersebut memproduksi Scrub Shear yang terbesar di dunia, dan diluncurkan pada tahun 2017 di Australia. Scrub Shear yang terbesar itu, digabungkan dengan ekscavator Komatsu PC-4000 dengan cutting shear yang terbesar yakni Genesis 2555R. Ekscavator Komatsu PC-4000 ini memiliki panjang 8,8 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 8 meter, dengan beratnya 400 ton. Sedangkan cutting shear Genesis 2555R memiliki berat 25,6 ton, panjangnya 7 meter, dan terbuat dari material besi baja berkualitas tinggi. Ekscavator tersebut dapat menghancurkan besi baja dengan ketebalan 80 mm dengan menggunakan kekuatan tekanan hingga 5.500 PSI dengan mudah. Ekscavator ini dibuat dengan menghabiskan biaya sebesar 5 juta USD atau setara dengan 72,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk perakitan ekscavator Scrub Shear yang terbesar di dunia ini, menghabiskan waktu selama 8 minggu, dan dirakit di pabrik McMahoon Service di Australia. Snowplow Train Snowplow Train atau kereta pembersih salju merupakan kereta yang digunakan untuk membersihkan salju dan es yang menumpuk pada rel kereta. Kereta pembersih salju ini hanya digunakan pada negara-negara yang memiliki musim salju, serta digunakan saat ketebalan salju di atas 0,6 meter. Kereta pembersih salju ini mulai merek digunakan sejak tahun 1940-an, dan seiring berjalannya waktu, kereta pembersih salju ini memiliki teknologi yang semakin canggih dan modern. Seperti Wet Snowplow Train ini. Wet Snowplow Train merupakan salah satu jenis kereta pembersih salju yang sering digunakan dan dibuat pertama kali di Amerika Barat. Dalam membersihkan salju, kereta ini menggunakan alat yang terbuat dari besi baja yang berukuran besar dan dipasang pada sebuah lokomotif. Wet Snowplow Train memiliki kecepatan maksimum hingga 80 km per jamnya, dan agar dapat membersihkan salju tebal pada rel, biasanya Wet Snowplow Train ini berada dalam kecepatan yang tinggi. Kemudian ada juga Nigata Snowplow Train dari Jepang. Nigata Snowplow Train merupakan kereta pembersih salju canggih yang berlokasi di prefektur Nigata Jepang. Kereta ini berbeda dengan kereta pembersih salju pada umumnya, karena memiliki dua snowplow yang berada di depan dan di belakang lokomotif. Ketika digunakan untuk membersihkan salju, snowplow pada kereta tersebut akan terbuka. Dan di dalam snowplow ini, terdapat alat yang berputar yang berfungsi untuk memasukkan salju ke dalam, dan kemudian salju tersebut dikeluarkan ke samping lewat pipa pembuangan. Crusher and Screening Bucket Crusher Bucket merupakan alat yang dipasang pada eskapator. Alat ini dapat digunakan pada suatu konstruksi atau pertambangan untuk menghancurkan bebatuan menjadi bebatuan yang berukuran kecil. Salah satu perusahaan yang terkenal akan produksi Crusher Bucket-nya adalah perusahaan MB Crusher yang berlokasi di Italia. Crusher Bucket tersebut memiliki desain yang lebih ramping dibanding generasi sebelumnya, kemudian juga dilengkapi dengan sistem pengaman debu, pemisah besi, dan tingkat kebisingan yang rendah. Untuk Crusher Bucket ini memiliki kemampuan penggilingan melebihi 110 meter kubik per jamnya, dan juga alat ini dapat menghancurkan material-material yang paling keras seperti basal dan granit. Selain Crusher Bucket, perusahaan MB Crusher juga membuat alat screening bucket, yaitu alat yang digunakan untuk menyaring bebatuan. Screening bucket ini memiliki berat 2 ton, kapasitasnya 2,43 meter kubik, serta bertekanan lebih dari 200 bar. Screening bucket ini dapat digunakan pada berbagai jenis ekskapator, serta memiliki diameter grid 1600 mm. Untuk cara kerjanya, screening bucket akan mengambil bebatuan pada lokasi yang telah ditentukan. Kemudian bucket diputar sampai tersisa bebatuan yang berukuran besar saja, lalu batu yang berukuran besar tersebut akan dibuang. Screening bucket ini juga dapat digunakan untuk menyaring bahan sisa pembongkaran, bahan pengisi galian, pembersihan pantai dari benda asing, hingga mencuci bebatuan sehingga bebatuan tersebut langsung dapat digunakan sebagai material bahan bangunan. Jordan Spreader Deacher Jordan Spreader Deacher merupakan sebuah kereta yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Jordan Company yang berlokasi di Amerika Serikat. Kereta ini memiliki fungsi untuk meratakan bebatuan serta membuat parit di samping rel kereta api. Untuk cara kerjanya, alat yang berada di samping kereta akan terbuka, dan kereta perlahan-lahan bergerak untuk meratakan atau menggali parit di samping kereta. Jordan Spreader Deacher ini biasanya digunakan untuk membuat jalur kereta baru, atau melakukan perbaikan jalur rel kereta yang sudah tua dan memerlukan perawatan. Dalam satu rangkaian, biasanya kereta ini membawa ekskavator dan dua balas kar atau tempat untuk menyimpan bebatuan untuk rel kereta. Terima kasih telah menonton!